Halo semuanya, selamat siang. Kita akan lanjutkan kembali proyek OL10 kita. Pada video ini, kita akan buat UserRepository, yaitu sebuah kelas yang akan bertanggung jawab untuk semua operasi database yang berkaitan dengan user. Sekarang kita langsung aja buat file UserRepository.dart-nya. Dalam studi kasus ini, UserRepository memiliki tiga buah metode, yaitu add or update user, getUserByName, dan juga getUserById. add or update user berfungsi untuk menambahkan atau mengubah data user. getUserByName kita gunakan untuk mengambil data user berdasarkan nama user. Yang terakhir, getUserById akan digunakan untuk mengambil data user berdasarkan id. Nah sekarang kita buat fieldStore untuk digunakan di dalam kelas UserRepository. Kita isi metode add or update usernya. Kita isi juga metode getUserByName-nya. Terakhir, kita isi juga metode getUserById-nya. Save. Nah sekarang kita akan berikan kodingan pada tombol login dalam login page. Oleh karena itu, kita buat terlebih dahulu file mainpage.dart-nya. Untuk menyederhanakan studi kasus kita, di sini kita akan menggunakan setState untuk state management kita. Jadi kita akan buat mainpage sebagai stateful widget. di sini kita akan buat satu buah fieldUser untuk menampung data user yang kita ambil dari database. Untuk bodinya, saat ini kita hanya akan taruh satu buah teks yang menampilkan nama user di tengah layar. Save. Sekarang kita ke login page.dart. Kita ke tombol submit. Seperti yang sudah saya beritahukan pada video sebelumnya, untuk saat ini saya akan gunakan tombol login ini untuk dua hal. Yang pertama, saya akan gunakan ini untuk melakukan login dan mengambil data user sesuai dengan nama yang diberikan di dalam text field. Namun jika nama tersebut belum ada di dalam database, maka tombol ini akan langsung mendaftarkannya sebagai user baru. Nanti setelah proyek ini selesai, kalian dapat mencoba sendiri memisahkan proses login dan sign up ini ke dalam dua page yang berbeda. Sekarang, kita akan coba melakukan login dengan nama yang diberikan. Kita buat user repository-nya dulu. Kalau ternyata usernya masih nul, artinya nama tersebut belum terdaftar di database. Oleh karena itu, kita akan langsung daftarkan dan ambil kembali data user tersebut. Terakhir, kita pastikan bahwa user tidak nul. Jika user tidak nul, maka kita akan langsung pindah ke main page dengan memberikan data user tersebut melalui konstruktor main page. Save. Sekarang kita coba ya. Kita F5. Kita login. Kita masukkan namanya. Submit. Nah, masuk ya. Namanya juga sudah terlihat di sini. Oke, jadi seperti itu untuk pembuatan user repository, login, dan sign up. Pada video-video berikutnya, kita akan membuat beberapa widget untuk digunakan di dalam main page nanti. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. selamat menikmati. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih telah menonton!